Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja channel Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua kemarin kita membahas serbu keragaji yang dibuat media tanam kebetulan kemarin kita membahas menanam tomat modal kunyit sahabat tani ya tapi kita membuat media tanamnya media tanam polybag yang menggunakan serbu keragaji nah sahabat tani kita kali ini akan membahas secara khusus tentang serbu keragaji ini dari pengertiannya sampai ke unsur hara yang ada pada serbu keragaji oke sahabat tani serbu keragaji atau serbu kayu merupakan limbah industri penggergajian kayu baik menggunakan senso atau gergaji menggunakan tangan ataupun sumil ya nah sahabat tani selama ini limbah serbu kayu banyak menimbulkan masalah ya dalam penanganannya yang selama ini dibiarkan membusuk ditumpuk dan dibiarkan yang kesemuanya bernafak negatif terhadap lingkungan nah sahabat tani jadi sangat cocok sekali bagi teman-teman yang memanfaatkan serbu keragaji sebagai media tanam serbu keragaji merupakan kayu dalam bentuk partikel yang bersifat hikroskopis yaitu akan menyerap air jika kondisi lingkungannya lembab dan akan melepaskan air jika kondisi lingkungannya kering nah sahabat tani maksudnya begini kalau kita menggunakan serbu keragaji kayu ini sebagai media polybag itu sangat bagus sekali karena media tanam kita akan lebih lembab selanjutnya pemanfaatan dari serbu keragaji dapat berupa media tanam ya dan bahan kombinasi pembuatan batako sahabat tani ya media tanam yang dibuat dengan memanfaatkan serbu kayu bisa lebih memaksimalkan penyerapan air serta unsur hara pada tanaman serbu keragaji cukup baik digunakan sebagai bahan baku kompos sahabat tani ya walaupun tidak seluruh komponennya dapat dirombak dengan sempurna komponen-komponen kimia yang terkandung dalam serbu keragaji yaitu seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan cat ekstraktif nah sahabat tani jadi bagi sahabat semua yang belum pernah menggunakan serbu keragaji silahkan teman-teman mencoba dan rasakan sendiri ya khasiatnya kalau Maman Arja channel sudah meneliti dengan tanaman tomat dan tanaman timun sahabat tani ya oke sahabat tani media tanam yang dibuat dengan memanfaatkan serbu kayu bisa lebih memaksimalkan penyerapan air serta unsur hara pada tanaman sahabat tani ya dengan meningkatnya penyerapan air serta unsur hara oleh tanaman jadi keadaan kesempuran dari tanaman itu juga akan jadi tambah baik dan ini terbukti ya ketika admin menanam tomat itu lebih cepat panen sahabat tani ya tanaman timun suri juga lebih cepat panen tanaman timun suri itu dari tanam sampai panen itu cuma sebulan setengah ya sahabat tani ya itu untuk media tanam dari serbu keragaji yang dicampur dengan tanah humus dari rumpun bambu sahabat tani ya dan beberapa waktu lalu juga admin sudah pernah menggunakan serbu keragaji ini pada tanaman timun batara sahabat tani ya alhamdulillah timun batara itu setelah kita tabur serbu keragaji kalau gak salah tuh usia 20 hari setelah tanam pada tanaman timun batara alhamdulillah perkembangannya menjadi lebih baik setelah ditabur dengan serbu keragaji sahabat tani ya oke sahabat tani selanjutnya ini penelitian ya menurut penelitian baharudin tahun 2005 kandungan kimia serbu keragaji pada kayu jati yaitu serulosa 60% lignin 28% dan jat lain termasuk jat gula 12% dinding sel tersusun sebagian besar oleh serulosa lignin adalah suatu campuran jat-jat organik yang terdiri dari jat karbon, jat air, dan oksigen nah ini sangat cocok sekali digunakan sebagai media tanam polybag yang mana serbu keragaji ini juga mengandung jat air dan oksigen oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati